Seorang korban kecelakaan kereta api berantas di perlintasan jalan Madukoro Raya Semarang dilarikan ke rumah sakit akibat melompat saat kereta masih berjalan. Kemudian untuk masinis dan asisten masinis kereta api dipastikan selamat dalam insiden kereta tabrak truk kontainer di perlintasan Madukoro Semarang Barat. Meskipun sempat terjebak dalam kobaran api, usai lokomotif menghantam badan truk namun keduanya dengan cepat memutuskan lompat dari lokomotif. Kemudian manajer humas PT KAI Daub 4 Semarang Iksan Henry Wintoko menjelaskan meskipun api berkobar kereta api berantas tetap melaju di jembatan banjir kanal barat. Saat api berkobar masinis dan asistennya memutuskan untuk melompat dari lokomotif. Menurutnya masinis memutuskan melompat setelah ia memastikan kereta dalam kondisi aman dan melompat ke tempat yang aman juga. Masinis dan asistennya memastikan kobaran api berada di lokomotif sehingga ketika kereta terhenti di tengah jembatan penumpang tetap selamat dan kereta tidak sampai terguling masuk ke sungai. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sopir truk telah meninggalkan mobilnya yang macet di tengah perlintasan saat kereta datang menghantam. Meski demikian kesalahan yang terjadi di ruang stasiun jerakah Semarang Tawang ini menyebabkan sembilan perjalanan kereta api menjadi tertunda. Proses evakuasi pun dilakukan setelah api berhasil dipadamkan. Gerbong ke belakang ditarik mundur ke stasiun menggunakan lokomotif KA-178. Terima kasih telah menonton!